Saya Fajililis, Allahuakbar Sidang praperadilan kedua kalinya ini dipadati oleh puluhan pendukung pemohon Lilis Suryani Damis, puluhan ibu-ibu berpakaian hitam ini melantunkan solawat nabi dan takbir usai sidang. Ketua Majelis Hakim Tunggal Erni Gumolili mempersilahkan Ketua Tim Penasihat Hukum Pemohon membacakan replik pemohon, replik dibacakan ketiga penasihat hukum secara bergantian. Pada intinya replik pemohon mempersoalkan penyitaan kembali emas batangan pasca sidang praperadilan yang dimenangkan oleh pemohon. Termohon diwakili oleh penyidik Reskrimsus Polda Sulut, Dirkrimsus menolak memberikan klarifikasi saat awak media bertanya di Polda Sulut. Kabit Humas Polda Sulut Kombes Paul Michael Irwan Tamsil menjelaskan bahwa praperadilan itu adalah hak pemohon, nanti akan diuji di pengadilan sampai sejauh mana proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polda Sulut, Polda Sulut akan hadapi itu. Sidang praperadilan akan kembali dilanjutkan besok dengan materi duplik dari termohon. Terima kasih. 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 Kami sudah menyatakan di dalam replik kami kekeliruan hukum Yang sangat-sangat telak dibuat oleh Termohon Oleh karena itu Kami memohon Agar supaya Untuk laporan polisi Yang dibuat Oleh anggota Termohon Sprint Sidik Yang dibuat oleh Termohon Berikut dengan penyitaan terhadap Barang emas 19 batangan Milik dari Ibu Haji Lilis Wajib harus dinyatakan Tidak sah Tidak mengikat Tidak berkekuatan hukum Sehingga hukumnya Wajib barang itu Harus dikembilikan kepada Ibu Haji Jadi nanti kami akan bagikan Kepada teman-teman pers Apa yang menjadi replik kami Harapan kami mohon dikontrol perkara ini Supaya Kesuliman Tidak menguasai orang banyak Alhamdulillah Kesuliman harus diberantas Dan Kita mendukung Sefa Cililis Sefa Cililis Nah ini suara keadilan Dan Satu yang kami minta Jangan pernah Menggunakan Pangkat Jabatan Kekuasaan Untuk melakukan Kesuliman Ini harus jadi atensi Khusus dari Bapak Kapolri Sebagaimana beliau menyampaikan Tidak pandang bulu Terhadap jajarannya Dari pangkat yang rendah Sampai pangkat yang tinggi Kalau melanggar Maka beliau janji Akan melakukan Proses Itu dari kami Nanti ditambahkan oleh Seperti baju hitam Semua apa Ada makna Ada tiga maknanya Ada tiga maknanya Yang pertama Para ibu-ibu Emak-emak ini Berasa Bahwa Haji Lilis Adalah saudara mereka Yang tersolimi Yang kedua Hitam ini Melambangkan Ketegaran hati Keteguhan Dan runtuhnya Penegakan hukum Dan yang ketiga Makna baju hitam Di sini Yaitu Memberikan dukungan moral Bahwasannya Saat ini Penegakan hukum Di dalam masyarakat itu Itu ada Tebang pilih Kenapa tebang pilih Eh Penjual dalam perkara Yang disanggakan 161 Berkeliaran Sampai dengan sekarang Tangkap pejual itu Jangan dibiarkan Makanya kenapa Yang harus dibiarkan Jadi saksi Ini penegakan hukum Yang tebang pilih Makanya coba lihat Ibu-ibu Mereka berduka Hukum dan keadilan itu Seolah-olah Itu menjadi bagian Dari kepentingan Golongan tertentu saja Saya Faji Lilis Alamu Akbar Alamu Akbar Itu teman-teman ya Jadi pada intinya Apa yang disampaikan oleh Pasan Pasantrawan Paparan itu Adalah satu kesatuan Dengan semua materi Yang sudah disampaikan Dalam replik kami Dan satu kesatuan Yang disampaikan oleh Pasantrawan Paparan Dengan materi Yang terbuat Yang telah dibacakan Oleh pihak Kami tadi Oleh tim kami Di dalam persidangan Hari ini Pada intinya Adalah itu Fakta Adalah fakta Mulai dari Laporan L.I. L.P. Nomor 13 Yang dalam kaitan dengan Pra-peradilan kita Pada saat ini Kemudian dikaitkan dengan Objek yang disita Itu adalah satu Fakta kesatuan Yang tidak bisa Terpisahkan Dan tidak akan Mungkin dapat Terbantahkan Karena itu Semua terbuat Dalam berita acara Atau Terbuat di dalam Surat-surat panggilan Dan atau Termuat di dalam Surat-surat Yang kami yakin Itu didalilkan Oleh Pihak termohon Di dalam jawaban mereka Sehingga yang diangkat Kebenaran fakta itu Adalah kebenaran Yang timbul Daripada Surat atau jawaban-jawaban Yang ada di dalam Yang diajukan oleh Pihak termohon itu sendiri Jadi begitu saja Kita lihat Selanjutnya Nanti pada Besok Termohon kontrol ya Termohon akan Mengajukan duplit Kami Saksi fakta dan ahli Saksi fakta dan ahli Akan sesegera mungkin Kami adukan Tuhan Sampai selamat menikmati